Selamat menikmati. Sehingga kita dipanggil sebagai orang-orang kudus. Betapa bahagia kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Di dalam firman Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat 14b, firman Tuhan mengatakan, Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan sangat menekankan pentingnya kekudusan. Ini dikaitkan dengan bahwa orang-orang yang hidup dalam kekudusan, mereka boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita yang telah dikuduskan Tuhan? Kita sungguh-sungguh di dalam anugerah Tuhan, menjaga hidup kudus di hadapan Dia. Dengan satu kerinduan, supaya kita tetap bisa bersekutu dengan Dia, dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam keluaran pasal 29 ayat 36 sampai dengan 46. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mesbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengorapinya untuk menguduskannya. Tujuh hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mesbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu. Dua anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah sepersepuluh eva, tepung yang terbaik, dengan minyak tumbuk seperempat hin, dan korban curahan dari seperempat hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, haruslah engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurum, di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kuduskan supaya mereka memegang jabatan iman bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi alah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan alah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan alah mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini terkait dengan mesbah korban bakaran. Bagaimana mesbah korban bakaran ini harus dikuduskan, sehingga mesbah korban bakaran menjadi maha kudus. Dan mesbah korban bakaran terdapat di pelataran daripada kemah suci. Ketika seseorang memasuki pintu masuk dari kemah suci, maka mereka pertama kali harus bertemu dengan mesbah korban bakaran. Sebelum mereka beribadah kepada Tuhan, apakah pesan firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dari bagian ini? Yang pertama, Yesus Kristus adalah kudus, dan korbannya di atas keus salib adalah korban yang kudus. Saudara firman Tuhan, di dalam ayat 36 berkata, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian dan haruslah kau sucikan mesbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Sedara mesbah korban bakaran adalah tempat di mana umat Tuhan membawa korban untuk pengampunan dosa, untuk mereka disucikan sebelum mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Namun, Alkitab mengatakan bahwa mesbah korban bakaran itu sendiri harus dikuduskan. Sehingga mesbah korban bakaran menjadi maha kudus. Saudara, ini menggambarkan bahwa mesbah korban bakaran itu adalah gambaran dari Yesus Kristus yang adalah yang maha kudus itu. Yang kudus itu sendiri. Sehingga korbannya di atas kelas salib adalah korban yang kudus di hadapan Tuhan. Sebagaimana mesbah korban bakaran yang terus harus dikuduskan, maka sesungguhnya Yesus Kristus ketika ia berinkarnasi, hari ke sehari, dia adalah tetap Yesus Kristus yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercelah dalam perbuatannya. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanas 8 dan 46. Siapakah di antara kalian dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Kalau aku mengatakan kebenaran, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Di sini memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus yang adalah kenyataan daripada mesbah korban bakaran itu. hari ke sehari, dia adalah yang kudus itu. Di dalam bagian firman Tuhan lain dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1, 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. Sudara-sudara yang kasih di dalam Tuhan, betapa indahnya apa yang Allah perintahkan di dalam perjanjian lama terkait dengan mesbah korban bakaran. Allah sudah berbicara tentang Yesus Kristus yang maha kudus itu. Dan di dalam Yesus Kristus ada korban yang berharga di mata Tuhan, korban yang berkenan kepada Tuhan, yaitu darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya, kita adalah orang yang mengalami pengampunan dosa, penyucian dosa oleh darah yang mahal itu, yaitu darah Yesus Kristus. Sehingga kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita dan Tuhan berkenan atas diri kita dan juga dengan ibadah kita. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang yang terus-menerus menyadari anugerah Tuhan ini dan selalu bersyukur kita boleh ditebus oleh darah yang mahal itu. Yang kedua, setelah firman Tuhan hari ini mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan itu berjumpa dan berfirman kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ayat 4142 berkata, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Sudara-sudara Allah ingin supaya orang-orang Israel membawa korban itu di atas mesbah korban bakaran itu. Itu menjadi korban api-apian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan disitulah, sudara, Tuhan mau bertemu bukan hanya bertemu, Tuhan mau berfirman kepada umat Tuhan. Sudara mesbah korban bakaran merupakan gambaran daripada Yesus Kristus yang maha kudus itu. Dan korban Kristus, korban yang menyenangkan Tuhan. Dan melalui Yesus Kristus, Allah ingin berjumpa dengan kita. Bukan saja dia ingin berjumpa dengan kita. Allah ingin berbicara kepada kita. Setelah-setelah yang kasih dalam Tuhan, betapa indahnya bahwa ketika kita menghampiri dia, Allah sesungguhnya ingin berjumpa dengan kita. Allah merindukan mencari kita. Dan ingin bersekutu dengan kita. Bukan itu saja. Dia pun ingin berbicara kepada kita. Bagaikan Bapak kepada anak-anaknya. Di dalam Yesus, Allah ingin berbicara kepada kita. Itulah sebabnya, Sudara-sudara, di dalam Lukas pasal 9.35 dikatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sudara, kita mempunyai kebiasaan beribadah kepada Tuhan. Dan seringkali kita katakan, kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Namun sesungguhnya, Sudara, Tuhanlah yang sesungguhnya berinisiatif mau berjumpa dengan kita. Dan ketika dia mau berjumpa dengan kita, dia ingin berkata-kata kepada kita. Oleh sebab itu, setiap kita yang menghampiri Tuhan, beribadah kepada dia. maka kita harus memiliki hati yang terbuka kepada apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Karena itulah maksud Tuhan ketika dia memanggil kita beribadah kepadanya. Karena dia ingin berjumpa dengan kita, bersekutu dengan kita, dan dia ingin berfirman kepada kita. Yang ketiga, setelah firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Bahwa Yesus Kristus, Dia yang menguduskan kita. Dia juga yang menguduskan seluruh persembahan kita, baik doa kita, baik ibadah kita, maupun pelayanan kita sebagai orang-orang percaya. Itu dikatakan di ayat 37. Tujuh hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mesbah itu akan menjadi kudus. Sudara mesbah itu setelah dikuduskan menjadi mesbah yang maha kudus. Dan setiap orang yang menyentuh mesbah itu, orang itu akan menjadi kudus. Sudara itulah kenyataannya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka hidup kita terkait dengan Dia. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Maka kita menjadi orang-orang kudus. Karena kita mengenakan Kristus sebagaimana mesbah, korban bakaran, ketika disentuh orang, orang pun menjadi kudus. Dan ketika kita melakukan persembahan bagi Tuhan, maka sudara kita tidak boleh lupa baik persembahan doa kita, persembahan ibadah kita, persembahan pelayanan kita, persembahan perbuatan-perbuatan baik kita. Sudara itu kita lakukan di dalam Kristus. Dalam arti, itu dikuduskan oleh Dia. Sehingga apa yang kita kerjakan yang sebetulnya ada banyak kekurangan, cacat dan celah. Namun oleh darah Yesus Kristus disucikan, dilayakan untuk dibawa kepada Tuhan. Sudara yang kasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Dia. Karena sesungguhnya persembahan kita semuanya itu harus dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. supaya berkenan kepada Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Setelah biarlah ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ingin menguduskan seluruh persembahan yang kita berikan kepada Tuhan karena kita mengasih Dia. Biarlah ini menjadi dorongan bagi kita. Kerinduan bagi kita. Kita rindu lebih mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Karena kita tahu Dia ingin seluruh apa yang kita persembahkan kepada Dia berkenan kepada Tuhan. karena dikuduskan oleh Yesus Kristus. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Karena kita punya kerinduan melakukan yang terbaik. Karena Kristus telah melakukan segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kami. Hanya darah Yesus bisa menyucikan seluruh persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Sehingga cacat celah dosa itu disucikan oleh Engkau sehingga apa yang kami persembahkan boleh menjadi persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan bagaikan korban api-apian dihadapan Tuhan. Ya Tuhan terima kasih karena di dalam Kristus kami dikuduskan. Di dalam Kristus kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.